Intro Halo teman-teman travelers Ketemu lagi dengan channel Ginas Traveling Channel dengan isi video seputar short explore Staycation di hotel Tempat makan yang enak-enak Sampai review tempat wisata Like dan subscribe Kalau info disini bermanfaat buat teman-teman travelers Terima kasih telah menonton Berangkat buat kulineran lagi Bareng sama Ginas Traveling Kali ini Ginas Traveling Mau ajak teman-teman travelers Buat kulineran Masih di sekitaran Bandung Tapi ini makanannya khas Malaysia Jadi beberapa waktu lalu Sempat lihat postingan di Instagram Ada makanan khas Malaysia Yang buka di Indonesia Teman-teman travelers Dilihat dari videonya Ini benar-benar bikin tertarik banget Pengen rasain gimana sih Makanan khas Malaysia Tapi sayangnya ini lokasinya ada di Semarang Nah selang beberapa hari Kita nemu postingan ini nih teman-teman travelers Dan ini bikin kita makin penasaran Karena lokasinya deket Jadi tempat makan nasi khas Malaysia itu Ada di Bandung juga teman-teman Jadi gak pikir lama Kita langsung aja ke lokasinya Dan cobain gimana sih rasanya Makanan khas Malaysia ini Untuk lokasi rumah makannya Strategis banget loh teman-teman travelers Jadi ini ada di pusat kota Bandung ya Kalau keluar dari Kirbang Telpaster Kurang lebih cuma 10 menit Ke lokasi yang kita tujuin ini nih Nah sesampainya di nasikan dar damai Kita disambut sama pelayannya Dan kita langsung pilih Untuk menu makanannya Kita mau apa Dan kita pilih ayam goreng merah ini Karena ini memang ayam goreng khas dari Malaysia ya Teman-teman travelers Pilihan lauk dan temisannya Ada banyak ya teman-teman Jadi bisa pilih apapun Yang sesuai dengan selera kita Dan yang jadi ciri khas dari nasi kandar ini Adalah ini nih teman-teman Bumbunya yang super banyak Untuk pilihan nasinya bisa pilih nasi putih biasa Atau nasi biryani kayak gini Untuk kuah bumbu ini teman-teman bisa pilih Mau semuanya Mau sedikit Mau banyak Terserah Jadi setelah lihat video ini Gimana nih teman-teman Makin penasaran gak sama Rasanya dari nasi kandar damai ini Kita coba ya Setelah ambil makanan yang kita pilih tadi Ini makanannya kita bawa dulu ke kasir Untuk diperlihatkan menu apa aja yang kita ambil Lalu dikasih nomor untuk mejanya Dan ini informasi harga Untuk setiap menu nya ya Teman-teman travelers Selamat makan Ini kita coba dulu Kayak gimana nih Ini rasa dari nasi kandar damai ini Untuk rasa dari nasi kandar damai ini Yang dirasain memang kental banget sama kuah bumbunya nih teman-teman travelers Jadi bener-bener berasa bumbunya itu tebal Ditambah lagi kalau misalnya makan dengan nasi biryani itu berasa banget Rasa timur tengah yang bercampur dengan bumbu-bumbu ini nih Dari manis, pedas Ya pokoknya enak deh teman-teman travelers Harus coba makan disini Yang penasaran sama kayak gimana sih Rasa dari nasi kandar damai ini Setelah selesai makan Kita lihatin suasana di nasi kandar damai ini Jadi kemarin itu kita kesini Sekitaran jam 3 sore ya teman-teman travelers Dan ini suasana di jam setengah 4 Walaupun ini bukan jam yang tepat untuk makan Kayak misalnya makan siang atau makan malam Tapi jam segini udah mulai banyak pengunjung yang datang nih teman-teman travelers Melihat antusias pengunjung makin banyak Berarti makin banyak juga nih Yang penasaran sama nasi kandar damai yang khas dari Malaysia ini Buat teman-teman travelers yang penasaran sama rasanya Bisa langsung ke lokasi untuk makan siang atau makan sore Cocok banget deh pokoknya Oke saatnya pay the bill Jadi total makanan kita itu tadi sekitar Rp160.000 ya teman-teman travelers Ini harganya udah termasuk menu Jadi buat teman-teman travelers bisa lihat-lihat dulu menu makanannya Sebelum kalah pengen dimakan semuanya Sekian informasi singkat dari Guinness Traveling Untuk nasi kandar damai Buat teman-teman traveler Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video Guinness Traveling selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax